Disitu tuh dibilang, Allah Nia tuh modal cantik doang Gak bisa apa-apa katanya, itu sih yang bikin kayak Jadi aku mikir keras selama ini aku modal cantik doang, kayak gitu loh Padahal aku sendiri gak ngerasa cantik, kayak gitu-gitu Padahal Halo Tim Triden, selamat datang di Warung Kopi Dangdut Atau biasa disebut Warung Kopi Dangdut Dan sekarang saya sudah bersama Nia Halo Nia hafal ke saya Apa? Hapal gak saya? Hapal, oh tau Memang gak ngerti bahasa Sunda Hapal mah sama tuh, Indonesia juga hafal kan Hapal tuh Hapal tau, iya bener juga sih Kamu emang orang mana? Orang Sulawesi Selatan Oh, suku Bugis Iya bener Dekat Makassar ya? Iya, Makassar kan di Sulawesi Selatan Oh iya ya, deket Makassar Maksudnya tuh kamu lahir di Kalau saya gak salah tuh di Google tuh di Sidrap Sidrap Ihh bener banget Boleh ngomong best gak sih? Best Untuk saya baca dulu Ini Sidrap, saya belum pernah ke Sidrap loh Itu berapa lama dari Makassar ke Sidrap? Di tujuh jam Tujuh jam? Iya, kalau dari Makassar ke Sidrap tuh kan pake mobil ya Mobil Pantah tuh panas naik mobil Tujuh jam ya? Tujuh jam ya? Lumayan juga ya Jauh ya? Iya, lebih deket dari Jakarta ke Makassar malah Oh iya, naik pesawat kan? Iya bener Sejam dua jam udah nyampe gitu Ah kamu pasti belum ngopi ya? Belum Karena kan ini warung kopi dangdut Oh jadi harus ngopi ya? Iya lah Suka kopi gak? Eee Coklat aja Oh Kopi cokelat Kopi cokelat Iya, kopi cokelat Jamilah Ini biasa sebagai gini lah Maaf ya, saya tengah-gak duluan koclaknya menang lari Itu kan? Kamu harusnya udah siap kopi cokelat? Saya udah tau, ya itu gak suka ngopi Makanya udah dibikinin ini Dia ada koclak Koclak bener Ini koclaknya Sebentar ini saya taruh dulu ya Mang Saswi ya Kamu gimana pekerjaannya? Ah pekerjaan? Seselama PPKM ini? Alhamdulillah banyak yang di-cancel Hahaha Kalau apa namanya Warung kopinya kayak gini Pelayanya pasti banyak yang datang Iya Jangan salah Banyak banget pelayanya tapi pada ngutang semua Pada ngutang jadi sama aja ya Banyak yang ngobrol Banyak yang ngobrol Tekor saya Udah Saya buka ID itu ya buat itu lah Buat ngumpul-ngumpul ya Ngumpul apa, Mang? Biasalah Ngumpul apa? Kira-kira ngumpulin wanita-wanita Ya Mang Saswi Kata Mang Saswi Nia mirip gak sama Jamila? Mirip sih kayaknya Waktu kamu muda ya? Mang Saswi kan aku juga sekarang masih muda Dia kan mudahan beli iya dong Mau ngasih muda Nia beda sekitar berapa tahun ini ya? Beda 2 tahun Iya beda 2 tahun Iya bener Aku 19 Dia 17 ya? Iya 17 Aku 19 Jadi beda 2 tahun Kelihatan ya? Apanya Mang? Kelihatan ya? Kirain keliatan boongnya Ya saya pengen nanya ini Kamu tuh cita-cita pengen jadi penyanyi? Memang jadi penyanyi? Atau apa ya? Artis gitu Memang betul Jadi dulu kan Kalo pas SD tuh Kalo disuruh naik ke depan kelas tuh Cita-cita kamu jadi apa? Tapi emang dari kecil emang udah mau jadi artis gitu ngomongnya Terus diketawain temen-temen sekelas gitu Ah mau jadi artis Mau jadi artis gitu Sama saya juga dari kecil cita-cita mau pengen jadi artis Tapi malahan jadi janda Itu Kamu emang wayahnya gitu Bang Iya itu emang udah gimana ya Bang? Tenang saja Nanti juga akan nadir lagi lah Aduh Aduh Bukalist band bukan emang ya? Yang ganteng ya? Ada Ada yang mana Mang? Itu yang Dari mana Mang itu? Dari Lampung Dari Lampung Kalo gak salah namanya Inisialnya Aril Noah Inisialnya Aril Noah Oh iya Inisial tapi langsung disebut Ya gak apa-apa namanya Doainya Mang Saswi ya Cita-citanya harus tinggi ya Tadak gak sih? Kayanya kan cita-citanya dari dulu pengen jadi artis Katanya Alhamdulillah sekarang udah tercapai Masuk Indosiar Dikenal dimana-mana Bahkan sekarang videonya itu di tiktok itu selalu viral Mang Saswi Silahkan tambah Udah lah saya baru masuk itu ikutan tiktok nih Ini yang saya bingung ya kamu umur segitu Pengen jadi artis kan kalo biasanya anak kecil mah Pengen jadi dokter kan ya Guru Ataupun petani Ataupun apalah Biasanya profesor Ataupun astronot Ini juga jadi artis itu gimana bisa punya pemikiran seperti itu? Berubah pikiran mau cita-citanya jadi artis itu kelas 5 SD Dari kelas 1 sampai kelas 4 itu Pengen jadi dokter Soalnya kakak dia kan dokter Terus ngeliat tuh kayak Ih kayaknya dokter itu Kayak guru juga ya Kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu Terus Pas kelas 5 SD kelas 6 SD Kalo ditanya mau jadi apa mau jadi artis gitu Berubah Berubah Soalnya kayak di TV tuh kayak Ih bagus ya enak dia jadi artis gitu Oh Berarti ngeliat di TV Nah itu sosok artis Idola kamu Akhirnya kamu Saya ingin jadi si itu Gitu Itu siapa? Kalo dulu sih Eri Susan Mami Eri Oh kak Eri Berarti awalnya nih Pengen jadi artis tuh Karang liat kak Eri gitu Teropsisi ngeliat kak Eri jadi artis Terus pertama kali nyanyi dangdru tuh Lagu Muara Kasih Bunda Coba boleh dong nyanyiin sedikit aja Aduh Sedikit gila lah Pengen di dengerin nih Bunda Engkau lah Muara kasih dan sayang Apapun pasti kau lakukan Untuk diriku yang kau sayang Wah Berapa 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 ya Udah cantik Amin Keren Kamu dikasih makan apa waktu itu? Dulu pas kecil sih tulang ikan Biar gak serius-serius amat Kan ini warung kopi Kamu jangan terlucu Nanti posisi aku disini juga Tergeser lagi Minum dulu Minum dulu Minum dulu Minum dulu Minum dulu Koclaknya dicobain Panas Panas ya Kalau minumnya yang ngelauk dulu Oh iya Itu kan bener kopi coklat ya Makanya kak Kasih musik dulu Ceng 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 Jadi deng ceng 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 Enak sekali ya Hebat kamu Alhamdulillah Ini sih masnya Atau kamu yang bikin? Sebenernya tadi yang bikin Jamilah Tapi yang ngucoknya masnya Hehehe Berarti Ini bener-bener Kalau kamu yang bikin Berarti kamu Mbak Rista tuh Iya bener Mbak Rista saya Mas Rista Hehehe 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 Eh kita lanjutkan lagi ya Ini kamu waktu SD tuh Nyanyi sholawatan gitu Iya bener sholawat Itu siapa yang Ngejogrogin kamu Mendorong kamu Mendorong 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 Kalau bahasa Jermanya itu Nyuntrungken Oh nyuntrungken Ya Itu Siapa yang Jadi Jadi Dari Apa ya Dari kecil kan keluarga Nia emang Keluarga Dibilang religius gitu kan Terus Nia dari kecil tuh Udah emang udah Dari kelas 4 SD udah ikut Tilawah-Tilawah Di masjid-masjid gitu Lomba-lomba Tilawah Kalau Bulan Ramadhan Terus pas itu Pasti Lawah Nia dapet juara 3 Tapi itu masih kelas 4 SD Itu lawan-lawan Nia SMA semua Iya SMA semua Jadi dari situ Ustaznya bilang Kayaknya kamu Bisa sholawatan deh Suara kamu bagus gitu Dari mulai dari situ Sholawat-sholawat Itu Itu ada pertandingannya yang kayak gitu Iya ada Lomba Terus kamu juara pas waktu sholawatan Alhamdulillah Hebat emang Hebat emang Jadi berarti sebelum nyanyi itu justru sholawat dulu ya Dari tilawah dulu sholawat Dari tilawah dulu sholawat baru nyanyi gitu Itu memang melatih ya Melatih suara dulu kan Iya iya Rata-rata kalau yang tilawahnya kan Kalau orang-orang tilawahnya suaranya tinggi-tinggi gitu Makanya suaranya Nia ini bagus banget Hebat Amin Aku tuh memang gak salah Aku tuh memang mirip Nia tuh Dan Nia cantik Gak bagus Amin Kamu tiap ada Tidak tahu yang cantik Pasti Iya dong Harus Kapan saya cantik ya Atau bukan mangsa sui jadi itu Mam bernan Bisa sui Bisa sui Bisa sui Nah kamu Dari kecil Salawatan tilawah Terus danut Kamu suka lalu pop kan Emang dari sholawat itu ke pop dulu Oh sempet ke pop Iya ke pop dulu Jadi Pop dulu Pop dulu atau sholawat dulu Sholawat ke pop baru ke dangdu Oh gitu ya Terus ada artis Yang ngetop di sana gak Di daerah kamu Siapa yang waktu kamu SD SMP kamu kenal Ada yang terkenal Gak ada sih Cuman kalau tahun baru dulu kan Kayak Republik yang masuk Kayak gitu-gitu Band band Oh band band Konser konser gitu ya Ya terus kan Kalau itu kan Suasananya hype banget kan Jadi kayak Ih kayaknya enak deh jadi penyanyi pop gitu Hmm Tapi selama manggung-manggung Berarti Nia bawa ini lagu-lagu pop atau dangdut? Tapi Nia juga manggung baru-baru baru sebelum audisi Bukan manggung dari kecil Oh dari kecil itu sebenarnya enggak enggak manggung gitu Iya enggak cuma suka aja gitu Cuman suka aja Jadi istilahnya bukan jadi mata pencaharian dari kecil Senang nyanyi terus dapat uang gitu Nia kalau aku kan gitu mal dari kecil aku seneng nyanyi terus eh dapat uang gitu Nganin langsung dari situ Nganin dipanggung gitu Nganin dipanggung gitu Nganin dipanggung gitu Nganin dipanggung gitu Untuk SMA kamu waktu itu Ngepop masih pop kan Tapi udah dangdut disitu Udah dangdut Dangdut tuh dari kelas 3 SMP Soalnya Dulu ceritanya tuh Sepuku Nia namanya Tiara Tiara itu Ikut Liga Dangdut 2018 bareng Kak Cepi Wakil Provinsi Sulawesi Selatan Terus yang kirim ke Jakarta kemarin kan Terus dia pindah sekolah Jadi sekolah itu udah enggak ada Penyanyi dangdut yang wakili sekolah gitu loh Terus Nia kayak Nia kamu coba deh wakili sekolah Pas lombat 17 Agustus Nah disitu Nia bawain lagu Terus disitu juara buku lah gitu Awalnya Awalnya Nah Nia kamu Nyanyi pop Terus dangdut Kamu enggak punya pikiran Untuk bikin band gitu sama temen-temen? Pernah punya band Oh pernah Pas sekolah di Kalimantan Kalimantan deh? Iya Kamu ngapain ke Kalimantan pindah atau gimana? Enggak jadi Jadi Alhamdulillah ya Dari SD itu Nia Selalu dapet juara kelas gitu loh Dari SMP sampai pernah dapet satu umum Sombong gak sih? Enggak dong Sampai speechless loh Aku ini speechless banget Sampai melongok gitu tuh Ternyata Nia ini selain suaranya bagus Ternyata prestasi di sekolahnya juga luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kan kakak Nia kan dokter nih Jadi Nia pengen kayak pinter juga sih Kayak kakak Nia ini Jadi Nia itu kejar sekolah sampai di Kalimantan Gitu-gitu Oh jadi Sekolah tinggal berapa lama tuh di Kalimantan? Setahunan kurang lebih Iya Nah disitu baru bikin band sama temen-temen Iya bikin band Terus nama bandnya apa coba? Apa-apa? Gorengan Band Hah? Gorengan? Kenapa sampai kepikiran punya nama band gorengan? Jadi pas kita ngisi formulir di ruang Di depan ruang BK Jadi kita tuh bingung banget mau nama bandnya apa Terus sih kak Ilham namanya gitarisnya itu makan gorengan Gorengan Gorengan, gorengan gitu Terus kata kak Ilham Katanya Eh gimana kalau nama band kita gorengan aja gitu Oh gara-garanya gara-gara makan gorengan Gorengan Iya Ide yang bagus juga ya Mak? Bagus itu, bagus ya Tidak terpikirkan Tidak terpikirkan oleh siapapun gorengan band itu Iya betul Terus pas di prison Penampilan selanjutnya Gorengan band Terus semuanya pada ketawa Iya tapi itu lucu banget sih Itu dibikin untuk Festival atau apa ya Lomba antar sekolah Lomba antar sekolah Iya jadi niat tuh emang dari SD tuh Aktif wakilin sekolah-wakilin sekolah gitu Itu berkembang nggak sih gorengan band itu? Ke klub atau ke pak Berkembang bang jadi gehu Dari goreng muin, goreng caw Tiba-tiba berubah jadi cimok Cilok dan soal Jadi cireng Berkepanjangan itu grupnya? Enggak sih pas abis festival itu Kita paling main di studio-studio doang gitu Oh jeming-jeming aja Lagu pertama yang dibawain apa tuh? Lagu kotak Apa tuh? Ya saja ku tak Oh Eh lagu siapa sih itu? Coklat Eh lagu coklat Coklat Iya bendera Oh lagu itu Ya ampun udah namanya gorengan band Oh gorengannya dicocok coklat kan ya Gimana sih? Gimana sih? Kamu kepanasan nggak sih? Dari tadi sih mau ngomong Cuma nggak enak Mangsa sih aku juga kepanasan Oh Kamu biar sekali antening dia Gak merasa di pantai gitu Oh iya Ambilin itu dong Oh iya aku ambilin pantal aja ya Oh iya minta tolong Emang agung tuh ini Big size Kalau kasih rumah kita ambil Oh agung itu bahasa Jerman ya? Iya Bahasa Jerman kasih sih Sekirik Jerman pikiran Terima kasih Nah Agak anget ya sekarang bang Kita lanjutkan lagi ya Boleh Sokatu Ini tadi pertanyaan ini Saya pengen tahu itu Jadi siapa yang Mengetahui bahwa Bakat kamu itu Sebagai penyanyi itu siapa? Iya Pak Ustadz tadi Oh iya ya Yang menulis tadi Dari Tilawat di Tilawat Iya Bener Pak Ustadz tadi Iya Iya bener-bener Yang saya baru keingetan Pak Ustadz Makasih ini suka peluwa Terima kasih ya Pak Ustadz Tapi kan sekarang kamu Jadi penyanyi danut Sabar Kenapa? Kamu cemburu ya? Gak apa-apa kan ini client Customer Itu Bahasa suami Suami itu kayak gitu Nangis lah Kenapa sih papa? Tenang lah Ini kan client Itu tuh ambil Customer Customer loh ini Udah sering terjadi ya teh Iya udah kayak gitu Aku kan pengalaman sih Udah Ya itu tadi udah bakat Nah sekarang kamu menjadi penyanyi danut Nah ini ada yang ngebully gak sih? Dari penyanyi pop Dari solawat Kok lucu banget sih? Iya dari solawatan Terus ke pop Terus ke dangdut Itu ada yang ngebully gak sih kamu jadi penyanyi danut? Dari solawat pop ke dangdut? Gak ada sih Kalau dari keluarganya juga pada dukung semua gitu Tapi semenjak jadi penyanyi dangdut ya Alhamdulillah ada gitu Ada yang ngebully gitu? Tapi juga Hahaha Dia dibullynya bukan karena Bukan karena apa-apa Hal kecil aja masalah sepatu aja dia dibully Oh Teteh tau ya masalah sepatu itu Gimana gimana ceritanya Jadi Gak usah kamu dia aja langsung Gak ada orangnya Ngapain kamu ceritanya? Aku takut Takut dia gak pula tau dia udah pengen ketawa Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Salah sepatu itu gimana? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya coba? Jadi pas syuting video clip beauty jangan coba-coba itu Sepatu Nia Apa sih namanya? Slating Iya slatingnya itu Doll Iya doll Hancur Jadi sepatunya kebuka gitu kan Terus sama kakak-kakaknya Inisiatif tuh dikasih lakban Yang bening gitu Udah dikasih lakban bening Terus Sama Tim kita Triden Dinaikin gitu Di Tiktok bisa gak sih Di Tiktok Soalnya kan kayak Ini loh kejadian dibalik syuting Iya BTS nya gitu Iya BTS nya gitu Itu kan lucu ya Kayak gitu Eh sama netizen Itu Apa namanya? Di Bully Apa? Salah satunya kata-katanya Mereka apa katanya ngebully nya tuh? Makanya dong Sebelum Debut tuh Di trading dulu Gitu Kayak gitu Terus kamu sakit hati gak? Trading jadi tukang sepatu Jadi tukang sepatu Ini sih Netizen tuh ya? Dilatih dulu gitu Ya kan sepatu lusak mah Gak usah dilatih Ya kan mungkin Karena Nia udah serba salah di mata netizen ya Oh gitu ya Jadi ya Tapi ini ya bersyukur loh Ada netizen yang kayak gitu Karena Apa ya Gak semua yang mereka bilang itu salah gitu Jadi bisa belajar dari mereka Betul-betul Betul-betul Kadang yang muji juga kan belum tentu bener Bener-bener Pijaksana sekali kamu Ya balik lagi itu ke Pak Ustadz Pak Ustadznya gimana reaksinya? Ketika kamu disuruh salawat Malah kamu jadi penyanyi hidang Dia ada reaksi Sempat kontak dengan Pak Ustadz Saya penasaran Jadi setiap bulan Ramadhan itu kan Setiap bulan Ramadhan pergantian tahun itu Pasti Ustadznya juga beda-beda gitu Jadi dari pesantren mana diutus ke kampung ini Buat jadi Ustadz gitu-gitu Terus cuma sekali itu doang ketemu Jadi belum kontak lagi? Belum Pasti dia lagi Ini Dulu saya bilang suaranya bagus Ternyata dia sekarang sudah jadi penyanyi Kata Pak Ustadz Yang penting bisa menghibur Ngomong-ngomong nih Jamila ini penasaran Nia kan bilang katanya tadi Kakaknya dokter Terus sebetulnya Nia ini punya bakat nyanyi dari siapa? Apakah mamah papahnya? Atau mungkin tetangganya? Gitu mam Tetangga bisa ya? Katanya Nia ini justru dulu umur 5 tahun ini Lambat bicara katanya mamah Bener-bener Tapi jalan bisa kan? Lambat juga Lambat jalan juga Ngeroneng Maknanya Nggak ada ngerang Ngerangkak Ngerangkak Apa tadi? Ngerondang Ngerondang Bahasa Jerman lagi tuh? Enggak Ini mah Belanda Oh Belanda Kalau ngerondang itu kayak si skamling malam-malam gitu Itu ngerondang Jadi lambat waktu itu? Iya lambat ngomong Jadi pas lahir juga Ini dia ceritain dari mama sama bapaknya Pas lahir itu nggak ada nangis Kayak anak biasanya nggak ada nangis Oh Iya Langsung nyanyi Bunda Nggak ada nangis Terus udah dicubit-cubit Dinding dipukul-pukul Terus diituin panci biar ribut biar nangis Nggak ada nangis sampai merah-merah Jadi dari kecil kamu udah KDRT ya? Iya Karena menyanyi Dipukul-pukul di sini Iya jadi kayak Pas kecil itu Katanya ada kelainan gitu loh Jadi umur lima tahun belum pinter ngomong Belum bisa jalan Terus pas sekarang kalau pulang nih Bapak bilang gini Eh katanya Kamu pas kecil nggak bisa nyanyi Eh nggak bisa Gak bisa Nggak bisa ngomong nggak bisa jalan Kok gede-gede jadi penyanyi dangdut Bisa goyang Katanya kayak gitu-gitu Terus yang bisa nyanyi mama atau bapak? Cuma penyanyi-penyanyi kamar mandi doang Oh jadi dari keluarga nggak ada yang penyanyi seniman Atau pemain musik nggak ada? Ada? Dari keluarga jauh sih ada 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 mungkin Jauhnya sampai mana? Dari Jerman ke Inggris Jauh banget banget ya Mungkin jadi ada dari nenek kakek Iya Nenek kakek Jadi sepupu-sepupu itu ada yang seniman gitu Dari panggung ke panggung Oh Oke Dari situ ya Iya Balik lagi nih ya Kejuli-juli dan Awa buli-buli yang Umungan paling menyakitkan apa sih? Paling menyakitkan apa sih? Netizen atau Apa buli? Yang suka buli kamu gitu Buli kamu Temen atau siapa? Hmm Paling menyakitkan Dulu sih ya Yang pasti masih kompetisi Aku dibulu dari kompetisi loh Berarti kamu punya banget untuk dibuli Iya Berarti sepertinya makasih ini bukanlah dipercaya Astagfirullah Astagfirullah Gimana ceritanya? Pasti keren nih? Eh Di situ tuh dibilang Allah Nia tuh modal cantik doang Gak bisa apa-apa Katanya Itu sih yang bikin kayak Ah Jadi aku mikir keras selama ini Aku modal cantik doang Kayak gitu loh Padahal aku sendiri gak ngerasa cantik Kayak gitu-gitu Padahal Mungkin mereka udah tau Kalo Nia itu juga bisa Bisa main gitar Bisa main piano Gitu-gitu Tapi Semua Yang Nia Apa ya Nia rasain tuh Semua kelebihan-kelebihannya itu Ketutup karena Ya itu Mereka cuman mandang Ah pasti yang good looking Pasti di nomor satu kan lah Gini-gini Gitu-gitu Soalnya kan Di negara kita ini Plus 62 ini Emang good looking tuh selalu salah Di mata netizen So cantik Lah Emang gue cantik Gitu Hai Papale Papale Jadi kamu ini selalu dibilang Karena modal cantik aja Iya Oh Ya kalo menurut saya sih Biarin aja Kalo gitu tinggal nanti kita tunjukin Kok kita Ayo Barengan dong Tinggal kamu tunjukin aja Tapi makin kesini Makin kayak Udah bodo amat sih Sama netizen gitu Soalnya kayak Udah Aku juga Kerja bukan dari mereka Iya Makan bukan dari mereka Gitu-gitu Jadi kayak Ngapain sih Pusingin mereka gitu Oke Ship itu Lebih bijaksana dan noise Sekarang tuh nyanyi Pasti udah beres Udah masuk ke Juara 6 ya Iya Juara 6 Juara 6 Itu kan pasti banyak job lah ya Banyak tawaran-tawaran main Panggung ke panggung Corona Gimana ya Pas banget ya Iya malahan kita Kompetisi terlama Oh 9 bulan Iya karena waktu itu Terpotong oleh SBB Pas banget Iya Sempat kehenti 4 bulan 2020 Tapi Ada tawaran virtual gitu Nyanyi dangdut ada Kalau Nia udah pernah off air sekali Di Makassar kemarin Itu sebelum Corona naik banget Jadi masuk Sebelum PPKM Iya Itu pun tamunya dibatasin Jadi Alhamdulillah Istilahnya Setelah lulus dari Indosiar ini Sudah mendapatkan job off air Walaupun saat Covid Iya Jadi udah bisa ngerasainya Iya Terus kalau perlakuan senior-senior Yang dangdut itu Gimana Alhamdulillah sih Kayak seangkatannya tuh ya Lidah 2020 Dari kakak-kakak senior tuh Kayak Diajarin Dangdut gini loh Kamu harus gini 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 Gitu gitu Jadi Kayak Disupport gitu Ada dukungan dari kakak-kakak senior Jadi kita juga mau ngelakuin apa-apa tuh gak segan-segan gitu Tuh Jadi baik ya Iya baik Penduku Momong Iya Momong Gitu Kok ngomong nih Iya Momong kan Memang 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 Dari alumni Dari kakak-kakak senior itu Semuanya memang sering kumpul Terus Kita gak ada jarak gitu Mang Bener-bener kayak Diasu Yang kecil-kecil tuh Hai Gitu gimana Bener-bener dimomong tuh bener Keren 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 Aduh 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 Minum lagi dong Oh minum lagi Ini kopinya akan selalu panas karena ditambah cahaya matahari Panasnya alami ya Panasnya alami Nah Ini kalo kamu sekarang Biasanya kan kalo di Kayak Camila tuh kan kalo Udah jadi penyajian dalut Kalo show kan Woo Gitu Kamu udah persiapan gak untuk Baju dan sebagainya Kamu Kamu Pokoknya segala diterapun emang Segala dipasang Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Gitu Itu kan perlu modal Ya Aku juga gak punya modal sih mau sebenernya Cari endosan Ya itu kayak Baju Untuk show Oh Karena kan biasanya mah Apalagi cewek ya So pertama Pasti Ah Itu mah sekali aja Bajunya harus sekali istilahnya gitu Pasti ketawa Nanti netizen dibully Ah Bajunya gitu Itu kan Seperti itu cewek udah pasti Make up Itu uangnya dari mana Uangnya Uangnya Ya untukannya sendiri Modal sendiri Iya uang sendiri Maksudnya Entah dari kabungan Atau dari mana gitu emang Apalagi sekarang lagi PPKM Kayak gini Iya kan Lebih ke nabung sih ya Karena Balik lagi ya Karena dari dulu tuh emang Suka Anaknya gak suka boros Gitu Contohnya gak suka borosnya mungkin Masih bisa dipakai Pakai lagi gitu Iya Uang juga sih uang Kayak emang Gak suka belanja anaknya gitu Jadi Nia kalo dulu ya Dulu nyanyi Itu honornya gak seberapa Tapi alhamdulillah Sawerannya yang banyak Jadi Sawerannya yang Nia tabung Honornya Nia pake Belanja gitu Oh berarti memang sudah bisa memanage uang dari kecil Maksa sweet Keren ya Pasti banyak cowok yang pengen mendekati kamu banyak Tapi sampe sekarang gak ada tuh cowoknya Tau nanti sesudah ini kalo kamu memanage uang bisa jago gitu pasti dicari Tipe cowoknya yang kayak gimana sih Aduh aduh Kalo tipe Dari visualnya dulu ya Yang pake kacamata hitam Yang rambut jadi mohak gitu Terus Agak-agak panjang gitu Terus kayak pake Suka pake jamtengan Terus Cincin-cincin gitu loh Terus kayak Baju-baju ke Agak-agak ke pantai gitu Gitu ya Kayak emang sasing bukan Oh iya iya Hahaha Aduh Saya jadi terguna nih Tapi yang seriusnya yang gimana nih? Yang seriusnya itu Kayak look-looknya tuh lebih ke timur-timur gitu Arap-Arap Oh Oh Sukanya yang Arap-Arap Kayak Turki-Turki Oh yang ada ininya Jemrus-jemrusnya maksudnya kan kalo orang-orang Arab tuh yang hidungnya moncung Gede gitu hidungnya kan Terus kayak ini jemrus-jemrus gitu Iya Jambang-jambangan Aku juga suka orang Arab tuh emang Berbulu-bulu gitu Berbulu-bulu gitu Ada Ada Padahal di Bandung ada Di mana emang Kami buah baham gitu Tukar obat bulu Berarti setelan-setelan kayak gitu ya Secara visualnya good lookingnya dari situ Iya Terus kalo misalkan gak dikasih yang kayak gitu Ya sedih kasihnya Allah aja sih Yang penting sayang Sama Nia Sama orang tua Nia Keluarga Nia Yang penting ngasih duit Jangan yang penting sayang Oh yang penting ngasih duit Iya Udah gak usuk Udah gak usuk Saya kemarin dia ngasih sayang Ngasih sayang Anger Itu ngasih duit Wah Wah Iya Masa kita lapar mau makan sayang sih Masa sui dengar gak Tapi kalo seumuran dia memang seperti itu Iya sih Pemikirannya seperti Kalo kamu kan pengalaman dulu banyak Tapi aku waktu jaman-jaman nyania Udah mikirin duit 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 Iya Karena kamu waktu itu sudah ini sendiri berpikirannya Iya mungkin ya mas Jadi agama tre gitu Nah Nia kamu kan sebelum audisi ya Kamu tuh sering nyanyi panggung ke panggung Nyanyi dangdut itu kamu Kira-kira perlakuan senior-senior dangdut Di daerah kamu itu gimana? Awal-awal itu Nia kan nyanyi dangdut itu karena ikut sound system orang tua angkat Nia Awal-awal pas Nia terjun ke dunia dangdut panggung ke panggung gitu Mereka welcome-welcome aja Tapi makin lama mereka tuh kayak agak cemburu gitu loh sama Nia Iri gitu Soalnya kan kayak ini penyanyi baru kok Saweranya banyak mulu sih gitu-gitu loh Oh mujur berarti dia maksaswi Gitu-gitu Tapi emang Nia juga nggak Gimana ya Nia kan dulu belum pintar kayak Assalamualaikum gitu entertainmentnya kan belum ada tuh Itu lebih ke DJ sih Enggak pintar ngomong-ngomong gitu Jadi kalo nyanyi nyanyi aja Kalo sekarang kalo Apa ya sekarang-sekarang kan kalah Iya sebagai lagu selanjutnya gitu-gitu kan Oh udah misalnya sekarang ada Kalo dulu kan nggak pintar sama sekali tuh Jadi kayak Kok penyanyi kayak gitu banyak saweranya nggak pintar ngomong-ngomong nyanyi-nyanyi aja Iya suaranya juga B aja gitu-gitu loh Jadi kayak Nia juga nggak tau kalo misalnya nyanyi ke tempat ini Pasti kayak yang dicariin itu Nia Oh Yang dicari itu Nia Nia ada nggak ya Sampai Kadang yang ngundang acara tuh Kan namanya Nabila Itu Nabila Record Nabila Leda? Bukan Nabila Record Terus Pas Apa Kalo si Yang punya hajat itu nelpon Mau pake sound systemnya Mau ya Tapi ada Nia Gitu-gitu Kamu mandi di dukun mana sih Kok bisa gitu? Ya nggak tau juga ya Kayak Kalo misalnya nih Apa Main di tempat yang Mayoritas di kampung itu Kebanyakan keluarga Nia Apalagi keluarga Nia kan kebanyakan nonis Nonis Yang keluarga besar itu kebanyakan nonis Terus Nonis itu terkenal dengan sawerannya yang banyak Sawernya itu cuma Nggak ada yang 20 ribu 100 ribuan 100 ribu sama 50 ribuan Sultan lah gitu ya Ya jadi Kalo misalnya Nia dong Nia Nia Dipanggil Nia Nia Naiklah tuh nyanyi Udah kan dua lagu Soalnya Nia juga nggak mau egois nyanyi gitu loh Giliran Nia dua lagu Ya udah dua lagu aja Buat temen lagi gitu Tapi pas temen nyanyi Nggak ada yang nyawir Gitu Pas giliran Nia nyawirnya Itu lagi Terus sampe pernah bilang gini Iya lah banyak sawerannya orang keluarganya Gitu Oh maksudnya KKN gitu Mengsaswi Polusi Polusi Padahal walaupun juga main bukan di tempat keluarga Sawerannya pasti ada gitu Emang kamu nyanyinya gimana sih Kok bisa sampe di sawer banyak itu Atau goyang-goyang sampe bawah Mungkin karena memancarkan cahaya-cahaya kecantikan Ya Nia Aku sangat bangga selalu Tidak ada kamu Nggak tahu juga Kak Emang dari dulu sih kayak gitu Saya mau pengen tau, saya belum pernah nyanyi terus di Sawer ya Itu pas, kalau grup kan itu kan Itu kalau di Sawer, milik si penyanyi atau? Kalau Nia, kalau Nia pribadi ambil, tapi dibagiin ke sound systemnya, ke pemain musiknya, ke teman-teman penyanyi juga Nia kasih Kayak teman Nia bawa ibunya Nia kasih juga Beda-beda sih mau, kalau mau gimana daerahnya Tapi punya hak sendiri ya si penyanyi itu? Beda-beda, sebetulnya ada juga yang dikumpulin dulu ke pimpinannya, nanti sama pimpinannya dibagi Oh dibagi Beda-beda ya Ada juga yang kayaknya mau amplop ke kamar mandi, di sempur-sempur, diumpetin dulu baru dibagi Kerjaan gue Tapi kalau Nia itu sampai teman ngomong gini Nia kok Sawerannya udah dibagi-bagi tapi masih banyakan dia gitu Pengen deal gitu, pengen rata Karena emang gimana ya, Nia tuh berprinsip gini Semakin banyak Nia keluarin uang, pasti kembalinya makin banyak lagi Oh iya Iya Betul Betul, Shay Betul, Shay Naik truk gitu loh, truk sama alatnya itu Tapi itu seru banget bang, kena angin Itu sama penyanyi-penyanyinya semuanya? Iya, sama biduan-biduan gitu di atas salon, speaker, terus nyanyi-nyanyi di jalan Paling jauh, jaraknya berapa lama itu ke tempatmu dihajatan atau yang nangga? Oh yang pernah nyanyi gitu Paling jauh sih deket Makassar kemarin Ada berapa jam? 6-7 jam sih Iya di belakang truk, terus truknya tuh bukan truk yang kebuka gitu loh, teh Box, mobil box Terus itu udaranya kalian ada bolongan? Ada depannya ada bolongan, terus pintu-pintunya dibuka satu di belakang Kayaknya ayam broiler pada dulu Abis nyanyi-nyanyi, ambil nafas Jadi kita tuh di depan-depan dekat bolongan itu, disitu kayak gini-gini, kayak angin Terus tidur di atas speaker juga, soalnya jauh perjalanan Iya itu, kurang loh itu perjuangan sekali loh Itu perjuangan banget Untuk sebuah hajatan di dalam mobil Kalau yang keanginan kan masih enak ya, ada udara gitu Iya tertutup, tapi pintunya kebuka satu sama ada bolongan di depan Iya itu memang momen yang enggak akan terpaksa Ya kalau ditutup semua, karena nanti pas hajatan Iya emang Paling bisa enggak jadi Enggak jadi show Enggak jadi manggung Aduh, kamu mau nanyain apa? Aku pengen tanya nih, selama manggung itu ya, manggung ke panggung itu ada enggak sih pengalaman buruk gitu yang paling menyedihkan? Hmm, mungkin ini pengalaman buruk plus pengalaman yang paling mengesankan gitu ya Nia pernah manggung di daerah deket rumah Nia, rumah asli Nia Itu Kak Selfie diundang off air, selfie lidah Iya, Kak Selfie diundang off air, jadi manggung bareng Kak Selfie Tapi ada kejadian itu, kan kalau di sana kan yang orang nonis itu, patolotang namanya kalau di sana Itu kalau bikin hajat itu enggak bikin terongan, tapi namanya Sarapo, Sarapo itu Di atas rumah Di atas rumah maksudnya panggungnya Terowongan apa? Iya panggung sama itunya di atas rumah, cuma karena pas Kak Selfie off air itu, jadi terowongan buat manggungnya dibedain sendiri Tapi si tamunya masih di atas rumah, jadi rumah itu ditambahin Terus penyangganya ditambahin, soalnya di atas semua kan orangnya, enggak ada yang terowongan kursi-kursi gitu Terowongan itu tenda mungkin ya, Mang? Oh iya tenda Mungkin saya lagi berimajinasi tadi Terowongan, terowongan Oh ternyata Iya nama di sana terowongan Terowongan, iya tenda Oh itu asik berarti ada wawasan Iya ada wawasan berarti saya, oh di sana itu berarti makanya terowongan Iya jadi di atas rumah Terus uniknya di sana tuh kalau pergi hajat pakai sarung, kalau cewek sarung batik, kalau yang patuh lotang itu, kalau cowok sarung yang kayak gitu Ya kelihatan ya, maaf, bintri deh Tidak kelihatan Bukan sarung itu sebenarnya tuh Terus Tenda deklit itu yang di atas Iya namanya sarung sabbe kalau di sana Iya terus Terus Si saraponya itu rubuh Oh sarapok itu Sarapok itu yang di atas rumah tadi Oh iya iya Rubuh tapi kasihan Banyak korban luka-luka Soalnya di bawah rumah itu tempat masak, api Terus di atas rumah itu di dapurnya kan juga ditambahin Nah dapurnya itu piring-piring Itu semua jatuh Terus hajatannya kan jadi Kamu lagi nyanyi itu? Itu pas ke selfie lagi nyanyi Oh Itu jatuh Terus Anak-anak kecil di bawah kena beling-beling gitu Iya karena banyak yang jatuh Iya 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 Sampai apa Kak selfie itu udah gak di heroin lagi Yang tadinya Oh selfie-selfie gitu Langsung kayak Semuanya teralihkan gitu Langsung dibawa ke rumah sakit Banyak banget itu korbannya Tapi gak ada korban jiwa kan? Banyak Gak ada yang meninggal Alhamdulillah Tapi yang parah Apa kan ada anak kecil yang Sampai gimana ya? Ke kelupas gitu loh Kulitnya karena beling Terus ada ibu-ibu yang jatuh di air panas Soalnya kan di bawah lagi masak Oh iya karena deket dapur mungkin ya Iya karena kan di bawah aja tuh Iya jadi orang di sana tuh masaknya di bawah Terus acaranya di atas rumah Oh gitu Biasanya kan masaknya tuh di atas rumah Terus acaranya di bawah Itu memang adat istiadat di sana kayak gitu Iya Kalau ada ajatan tuh Patolotang namanya Oh namanya patolotang Ngeri juga ya emang ya Ngeri lah Itu pengalaman yang mengesankan sih menurut dia Soalnya pertama Mengesankannya di mana deh? Soalnya pertama Agak bingung ini mengesankan 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 karena pertama kali ketemu Kak selfie Terkesankan Terkesankan Ada kejadian yang bikin trauma gitu Jadi sebetulnya nih biar nggak dibuli ya Sebetulnya Nia ini terkesannya karena ketemu selfie Iya Tapi ketemu selfie-nya saat ada bencana seperti itu Ada iya tragedi Tahun berapa itu dek? Abis de asya itu tahun berapa sih? Belum ada tiktok berarti Ya Soalnya kalau ada apa-apa Kita sekarang udah pasti taunya dari tiktok ya Ada berapa apapun ya Masih 2019 am Kayaknya 2019 Hebat itu mengesankan Mengesankan loh Ngeliat orang terkecemplung kos gitu tuh Mengesankan sih nama Ampun 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 Nah ini Itu tuh jatuh depan mata langsung Gitu langsung Jatuh Tapi kamu udah main itu belum? Atau? Udah nyanyi Udah nyanyi disitu Untuk aja udah nyanyi Masih udah dapet saweran kan? Iya iya Untuk ya udah nyanyi lah Kalau enggak Loh nyanyi belum Ini udah hancur paku Kan Lebih mengesankan lagi pasti hidupnya Ya penting loh udah dibayar Urusan yang gitu belakangan Nah ini ngomong-ngomong Sudah dibayar Ini maaf ya Kamu Kalau nyanyi dangdut itu Dibayar berapa? Waktu dulu Tergantung jaraknya Kalau jaraknya makin jauh Makin Makin Mahal gitu Tergantung siang-siang Atau siang malam Atau malam siang Atau malam doang Gitu Malam sama siang? Mahalannya? Beda Siang lebih Budgetnya lebih Di bawah Siang malam juga Beda sama malam siang Karena kalo Karena kalo malam siang kan kita Karena kalo Tadi ini penyanyi dangdut Gimana penyanyi siang malam Malam siang Saya cepet begitu penyanyi Beda mal Kalo 3 jam beda Oh jam-jaman Gak jarak Kalo disana gak jam-jaman sih Engga Engga sebetulnya Ya mungkin gini Kalo misalkan jaraknya agak jauh Mungkin mahal Gitu Karena hari perjalanan Tergantung Siang malam Nyanyinya juga Nyanyinya di siang doang Iya Atau siang malam gitu Atau malam siang Atau malam siang Nah itu Itu pertanyaan saya Malam siang Kalo aku seringnya malam siang Jadi siang malam itu Siang malam itu Hari ini Siang ini kita nyanyi Misal berapa tuh siang malam Istirahat dulu Siang malam misal 200 ribu Tapi malam siang itu bisa 350 Karena Kalo siang Misalnya hari ini kan Kalo siang malam kan Cuma satu hari doang tuh Kalo malam siang kan Dua hari yang dibunuh Oh sama besoknya juga Iya malam ini Terus besok Gitu Kalo malam siang malam kan Hari ini sama nanti malam Gitu Gitu Kok berapa tadi 200 ribu ya Dulu banget ya itu berarti ya Iya emang segitu 200 ribu Di sana tuh 200 ribu tuh Sudah siang malam maksudnya Iya 150 Gitu-gitu 200 ribu Di Subang Kalo di Subang Kalo sekarang sih udah agak mahal Ada yang 300 ribu Jangan karena kamu udah masuk TV Enggak Ini biduan-biduan yang biasanya Ada yang 300 ribu Sudah yang 500 ribu Tapi kalo aku mah pengen ini 80 ribu Kamu tuh nyanyi tuh Karena pengen bantu orang tua Atau memang senang menyanyi? Hmm Gimana ya Mungkin senang juga Bantu orang tua juga Sekaligus ya Sekaligus Sekaligus Ya kalo hobi Paling menyerahkan ya Iya ini mah hobi best Hobi Paling best Hobi yang dibayar Iya 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 Ada pertanyaan gak kamu? Terus pengen tau nih Punten banget Maaf banget Nia dari tadi kan Kita gak bahas orang tua ya Tapi Jamil penasaran banget nih Pekerjaan orang tuanya Nia ini apa sih? Kalo mama Iya ibu rumah tangga Iya Kalo bapak itu Apa aja dikerjainnya Jadi pernah jadi Tukang PLN Tukang bangunan Rumah kayu rumah batu Tukang PLN tuh tukang listrik Iya Tukang PLN Iya listrik Kalo tukang PLN berarti kerja di perusahaan listrik Pernah Iya pernah Oh tukang listrik Iya terima apa aja gitu Iya jadi dia juga Terima pesanan bikin lemari Bikin apa namanya itu Tempat kasur itu ranjang Lipan Iya gitu gitu Pokoknya multi talentan weh Petani pekebun Terlentang Jadi pokoknya apapun dikerjakan Hebat banget Saudara ada berapa? 5 5 Kamu anak ke? Pertama dari Mama Nia Oh Anak pertama Berarti apa kecil? Iya ada yang baru 2 tahun Oh Ada yang baru 2 tahun Paling gede berarti Nah sekarang Rencana kamu Kedepannya setelah Kamu udah ikut audisi Dan berhasil lah Walaupun tidak juara pertama Tapi ada prestasinya Kira-kira apa? Kamu pengen ngapain? Kalau Nia sih Karena emang dari dulu Nia kejar sekolah banget Nia pengen lanjutin sekolah Tapi bukan asal sekolah gitu loh Jadi bener-bener mau sekolah Dulu sih pengen ambil akutansi Karena sempat SMK akutansi Tapi sekarang kayak Udah gak mungkin ya ambil akutansi lagi Soalnya harus bagi sama pekerjaan Gitu Bener-bener pengen sekolah gitu Kuliah Kuliah pengen lanjutkan pendidikan Pengennya sih di Boleh gak disebut? Boleh Di BINUS ya biar bertuas gitu ya Ih bang tau lu Gue lempar lu ya Amin Aminin dong Pengen di BINUS Biar Apa ya Mau Sekarang sih mau ambil yang public speaking ya Oh ya Soalnya Nia dialeknya tuh susah banget dihilanginnya Terus pengen bahasa Inggris Belajar bahasa Inggris Soalnya Kita kan sebagai apa ya Entertainer Gak selamanya ketemu sama orang Indonesia Pasti sama orang luar Ataupun sekarang kan lebih kayak Orang kalo pake bahasa Inggris tuh kayak Lebih berilmu aja gitu keliatan aja Iya 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 Jadi pengen belajar bahasa Inggris Jadi pengen belajar bahasa Inggris itu supaya Lebih bagus mungkin di dalam dunia entertainer gitu mah Ya pasti bahasa apa pasti kepake lah Paling bahasa Inggris kan bahasa internasional Iya bener internasional Iya betul Terus Nia juga targetnya pengen main film sih Oh pengen main film Iya Aku juga pengen main film Oh pengen jadi artis juga Actris 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 Iya Pengen banget Kalau jadi pemeran utama saat-saat ini mungkin kayak mustahil gitu kan Ya gak mustahil dong Belum tentu Belum tentu ya ma Apapun kita bisa Pengen apa ya Pengen jadi punya bagian di seni peran tapi di layar lebar gitu Mudah-mudahan tercapai Ya kita doakan saja lah Yang penting ma Tetap semangat Tetap mau belajar gitu Semuanya Kadang-kadang kan kalau Orang udah Pada posisi ini Rasa kemales-malesan Iya Saya udah disini udah enak gitu Iya betul ma Udah ngerasa puas gitu ma Padahal ma Ya balik lagi kepada manusia sendiri Iya Kalau manusia kan tak pernah merasa puas Jadi kalau belajar Iya bener Batas puas itu gak ada habisnya Iya Betul Terus boleh lagi gak ngomong Boleh Boleh Silahkan 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 Nia kan anaknya mood-moodan gitu ya Nia lebih Kalau pribadi Nia pengen lebih ke Apa ya Friendly gitu Mau lebih friendly ke orang-orang Gitu-gitu sih Mood-moodannya dikurangin Emang sekarang belum friendly ya Rasanya belum sih Soalnya masih takut ngegur orang duluan gitu Oh masih pemalu gitu Kayak aku sama Aku pemalu banget orang Kamu bukan pemalu Pemaku Pemalu 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 Aku tuh besar Mak Apanya Ya itu Rasa malunya tuh Aduh udah gak berasa ya Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar Kopi udah habis Udah habis belum nih kopi Udah saya emang Saya curuput lu Oh iya tuh Terima kasih loh ya Makasih Sudah ngobrol-ngobrol Tentang Ya yang mungkin Teman-teman Triden Belum ada yang tahu Ternyata Dia pernah naik tru Pernah naik mobil Untuk mencapai Posisi seperti ini Ya Keliatannya Kebayang tuh Sekarang Mau kalau misalkan ada job Masuk tapi mobilnya mobil Kalau mau Mau Tapi kalau bisa Yang lebih Itu lagi Kontainer gitu Bukan Pika Pika gitu Ada yang lebih besar sih Apa Mulan Mulan Aku pernah naik mulan loh Pernah 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 Mudah-mudahan Apa yang belum Tersapai Bisa terlaksana Amin Terima kasih sudah hadir di Warung Kopi Dangdut Mudah-mudahan Sehat selalu Amin Salam juga Bapak Ustadz dari Jamila Oke Tiden Terima kasih Semoga Kita bisa bertemu lagi Jangan lupa Di like Di like Comment And subscribe Di share juga Oke Sip Bye bye Sembira-mira you Sembira-mira you Terima kasih Lepasko Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sip Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton